Assalamualaikum bun, aku Rika Channel Kali ini aku membuat camilan simple Caranya gampang banget, tinggal diaduk-aduk aja Dan membutuhkan 1 butir telur ayam Tapi hasilnya enak dan empuk banget Cocok juga untuk dijadikan ide jualan seribuan aja Yuk langsung aja kita bikin Pertama, pecahkan 1 butir telur ke dalam makok Kemudian masukkan 100 gram gula pasir Atau setara dengan 7 sendok makan Masukkan setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh vanili cair Kemudian kocok bahan ini Sampai berbuih dan gula pasirnya larut Selanjutnya siapkan saringan Masukkan 100 gram tepung terigu Atau setara 10 sendok makan Masukkan 2 sendok makan susu bubuk Ayak tepungnya supaya nanti tepungnya halus Dan tidak bergerindil Aduk sampai tercampur rata Lalu masukkan 1 sendok teh baking powder Dan masukkan juga 6 sendok makan margarin yang telah dilelehkan Atau setara dengan 50 gram margarin Aduk terlebih dahulu sampai larut Setelah larut Masukkan 120 ml air putih Masukkan secara bertahap Dan aduk sampai adonan lembut dan juga licin Selanjutnya Masukkan pasta pandan secukupnya Kemudian aduk sampai warna timbul merona Mesti rahatkan dulu adonan selama 1 jam Jika sudah Panaskan cetakan takoyaki Menggunakan api sedang cendurung kecil Disini aku menggunakan cetakan takoyaki 15 lubang Jika bunda tidak punya cetakan seperti ini Bisa memakai cetakan kue lumpur Cetakan martabak mini Atau bisa dicetak menggunakan teflon ya Jika cetakan sudah panas Tuang adonan ke dalam cetakan Menuangnya jangan terlalu penuh ya Karena nanti adonan ini akan mengembang tinggi Jadi menuangnya cukup 3 per 4 cetakan saja Selanjutnya Panggang kue ini sampai bergelembung atau berbuih Setelah kue berbuih dan hampir matang seperti ini Selanjutnya taburi topping mesis coklat Atau disesuaikan dengan selera bunda ya Selanjutnya tutup selama kurang lebih 5 menit Agar bagian atasnya bisa matang sempurna Setelah dirasa kuenya sudah matang Di bagian atas sudah kering Dan bagian bawah kuning kecoklatan seperti ini Selanjutnya angka dari cetakan Oh iya bunda Bagi bunda yang menonton video ini Tapi belum subscribe Muruhan di subscribe ya bun Karena video-video ku ini Berisi resep-resep ide jualan minimodal Yang sangat cocok buat bunda-bunda yang ingin memulai usaha Dengan modal minimalis Selanjutnya tuang lagi sisa adonan kue sampai habis Nah mumpung kue cubitnya masih panas seperti ini Olesi bagian belakang kue cubit menggunakan margarin ya Supaya kuenya jadi lembut dan tidak kering Lakukan sampai selesai Kue cubit pandan pakai satu butir telur sudah jadi Hasilnya cakep banget bun Satu resep ini menghasilkan 20 buah kue cubit Dijamin hasil kuenya itu enak Empuk dan lembut banget Bisa banget buat temen ngopi di rumah Atau dijadikan ide jualan seribuan aja Gimana bun? Tertarik untuk mencobanya? Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like, share dan komen Subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih